Pengbangunan Torawangan Gembar Jalan Tol Cilenyi Sumedang-Dawan di Kampung Cilengsar, Desa Cigendel, Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang, ditargetkan bakal pungkas di bulan Desember 2018. Perkeperakan proyek Tol Cisum-Dawu leir tina target awal, alatan gejat ku ngabebaskan lahan di sawah Taralewak. Perkeperakan pengbangunan Torawangan Gembar Tol Cilenyi Sumedang-Dawuan atau Cisum-Dawu, Kiwari nitih 85 persen. Kari maratkan Torawangan 48 meter, tina panjang 472 meter, turta diameter 14 meter. Kepala Satker Tol Cisum-Dawu nembrakan, right tunnel gestembus, kari left tunnel, anukududibor tekurang tiopat 48 meter. Pihak menargetkan awal bulan November, terowongan lebah katuhu bisa parat, turta dina akhir bulan Desember pengangunan anak bakal pungkasah gemlengna. Yang right tunnel, kita udah tebus, tinggal sisa yang left tunnel, tinggal 48 meter lagi. Jadi insya Allah, awal November bisa tebus, tapi rambut sendiri mungkin akhir Desember. Progres ini tergantung sama pembebasan lahan. Kita memang ada target percepatan dari pimpinan-pimpinan kita. Sesuai arahan pimpinan kita percepatan, jadi targetnya diminta di awal dari progres, sekitar bulan Maret April 2019. Itu tapi tergantung dengan pembebasan mahan. Kalau lahan sudah 100 persen, insya Allah kita kompet ngepangunan gejat. Sesuna prak-prakan pengangunan anak leir tina target awal, lantaran gejat kuprak-prakan ngebebaskan lahan di sawatara lelewok. Diki Guntara, Bandung TV